Pemerintah Provinsi Bali berencana menetapkan seluruh gunung di Pulau Dewata sebagai kawasan suci. Ya, sementara di Madiun, Jawa Timur, pasca diguyur hujan teras, ratusan rumah terendam banjir. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 Jam. Bali memiliki beberapa gunung yang menjadi tujuan wisata petualang. Di antaranya yang menjadi favorit adalah Gunung Agung dan Gunung Batur. Kini muncul wacana Gubernur Bali Iwayan Poster akan menetapkan gunung di Bali sebagai kawasan suci dan tidak bisa lagi digunakan aktivitas wisata di luar upacara dan ritual. Hal tersebut ia kemukakan pada Senin lalu dalam Rapat Paripurna mengenai Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali 2023-2043. Hujan deras yang mengguyur wilayah Madiun pada Rabu Sore mengakibatkan banjir hingga merendam ratusan rumah warga. Di kawasan perumahan Tegal Rejo, ratusan rumah terendam banjir hingga mengakibatkan aktivitas warga terganggu. Warga mengaku resah karena kawasan perumahan mereka selalu menjadi landanan banjir dari luapan sungai Tempur Sari. Angin puting beliung menerjang dua desa di Sampang Madura, Jawa Timur, Selasa Malam. Keluangan rumah rusak termasuk rumah tempat tinggal seorang nenek yang rata dengan tanah. Sang nenek juga sempat tertimpa reruntuhan hingga mengalami kelumpuhan. Sebelum terjadi angin puting beliung, hujan deras juga mengguyur desa cukup lama. Tim Liputan CNN Indonesia